Pemirsa Intens Investigasi Pada Jumat sore ini, kisru uang donasi Agus Salim sepertinya akan menemui titik terang, di mana pihak Novi dan pihak Agus akan menjalani pertemuan untuk menyelesaikan dana donasi, di mana pertemuan itu pun dilakukan untuk mencari kesepakatan bagaimana Agus akan menggunakan dana donasi. Sebagai biaya pengobatan matanya. Bahkan, Denny Sumargo pun dikabarkan akan hadir, mengingat ia adalah pihak yang berperan di awal penggalangan donasi, sekaligus merasa bertanggung jawab atas kisur yang terjadi. Melihat para tabas yang akan datang bersama Agus dan tim kuasa hukum Agus, dan bahkan sudah menyiapkan strategi serta taktik. Seperti apa tanggapan Herwanto sebagai tim kuasa hukum Novi? Benarkah menurut Herwanto, strategi dan taktik itu digunakan untuk sebuah peperangan? Padahal, dalam pertemuan sore ini, justru akan menjadi momen untuk mencari perdamaian. Seperti apa pula, Herwanto yang hanya bisa mengikuti keputusan Novi. Namun, jika melihat dalam kasus donasi Agus ini, Herwanto pun masih mempunyai perbedaan dalam sudut pandang hukum. Dan benarkah pula, Herwanto mengaku ragu terkait permintaan Farah Tabas kepada Novi dan Denny Sumargo untuk mengkampanyekan agar netizen tidak lagi menghujat Agus. Selain itu, seperti apa juga Farah Tabas ketika melihat perdamaian antara Denny Sumargo dan KKSS kemarin? Dan bagaimana pula, Deulipayumara menilai klarifikasi Denny Sumargo terkait perseteruannya dengan Farah Tabas? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Ya, tepat di hari Jumat 15 November 2024 ini, pihak Novi mengundang pihak Agus Salim terkait penyelesaian dana donasi sekaligus mencari kesepakatan bagaimana Agus akan menggunakan dana donasi sebagai biaya pengobatan matanya. Denny Sumargo sebagai pihak yang berperan pada awal penggalangan donasi Agus bersama Novi dikabarkan akan datang pada pertemuan tersebut. Lantaran ia merasa bertanggung jawab atas kisur uang donasi yang terjadi. Tak hanya Denny Sumargo yang akan hadir, Farah Tabas sebagai kuasa hukum pihak Agus juga akan turut hadir pada pertemuan perdamaian sore nanti. Sebagai tim kuasa hukum Novi, Herwanto pun menyambut baik atas sikap pihak Agus dan kuasa hukumnya yang akan datang pada pertemuan perdamaian itu. Namun ketika melihat tim kuasa hukum yang rencananya akan menyiapkan strategi, taktik hingga membawa ego dalam momen tersebut. Herwanto pun justru menilai jika strategi dan taktik itu hanya digunakan untuk peperangan. Padahal momen pertemuan sore ini adalah momen untuk sebuah perdamaian. Kan saya di sini posisinya memberikan wadah. Donasi paling banyak masuk itu dari podcast saya, dari follower saya. Saya merasa bahwa saya juga bertanggung jawab. Jadi oleh karena itu memang uang itu untuk Agus. Tapi jangan sampai jadi ribut-ribut gini. Saya gak menyesal, selama niat kita membantu tidak ada yang Tuhan tidak lihat. Jadi menurut saya, niat saya membantu Agus, membantu Novi. Niat saya tetap di situ aja. Kita ini kan sebenarnya punya niat yang bagus untuk Agus. Jadi pada dasarnya kita akan menggunakan apapun yang terbaik buat Agus. Apabila besok kami datang, mudah-mudahan maksud saya gini, kalau orang mau damai itu gak ada syarat lagi. Syaratnya adalah siapa yang melanggar norma hukum akan dihukum. Siapa yang curang akan kena ganjarannya. Insya Allah kita akan hadir. Hari ini saya akan kirim surat, kita akan hadir. Ya rame-rame kita datang semua. Nah jadi besok kita, saya, Agus semua akan hadir. Dan mudah-mudahan tidak ada perubahan. Saya juga gak tahu besok apakah dia ngejek-ngejek kita dulu, dia ngetes ilmu kita, atau dia bicara hukum. Kemudian kita ribut, tiba-tiba kita pulang, keluar dengan emosional atau dengan pecah panjur. Atau kan mereka bilang, ini uang silahkan Agus satu-satur. Kita gak tahu gak diberi bocoran sampai saat ini. Ya kalau dari pihak Agus akan datang, ya artinya baik dong ya. Baik artinya undangan ini disampaikan secara terbuka, dan disambut oleh pihaknya Agus, ya menurut saya baik. Ini kan langkah-langkah kan. Langkah-langkah menuju perdamaian kan. Saya menyambut baik aja. Apalagi kan, ini kan sudah keputusan kan, bukan pendapat. Kalau pendapat, saya perkatakan, saya tetap mempertahankan argumen hukum saya. Tapi kalau seandainya sudah menjadi keputusan, maka saya samitna watona aja. Saya ikut aja. Saya taat dan mendengarkan lah. Setahu saya nih, ini setahu saya nih ya. Setahu saya, strategi dan taktik itu hanya digunakan untuk peperangan. Nah kalau ini kan berdamaian. Saya rasa tidak perlu menggunakan strategi taktik atau kisi-kisi apa segala macam. Saya menurut saya nggak perlu lah karena kalau orang sudah mau berdamaian, kesalahan orang sebesar apapun dimaafkan. Itu kalau orang mau berdamaian. Karena dia untuk menuju titik temu, harus meninggalkan ego-egonya kan. Wah sebenarnya saya masih kesel loh, saya harus begini. Kan nggak mungkin temu tuh. Tidak akan mungkin temu perdamaian kalau seandainya kita membawa kepentingan kita. Masih-masih nggak bakal ketemu. Tapi kalau merendahkan diri, merendahkan ego, meninggalkan ego, saya rasa bisa. Apalagi pertemuan perdamaian ini pun sudah menjadi keputusan Novi untuk adanya mediasi. Agar bisa segera berdamai terkait kisru uang donasi milik Agus. Herwanto sebagai kuasa hukum hanya bisa mengikuti keputusan yang sudah terjadi dari Novi. Walaupun adanya perbedaan dari sudut pandang hukum dalam kasus donasi Agus ini. Lantas seperti apa harapan Herwanto terkait pertemuan yang akan terjadi pada sore nanti. Benarkah Herwanto berharap akan muncul titik terang? Saya berulang kali dari awal. Saya bahkan terakhir statement saya itu mengatakan saya dengan tegas bahwa yayasan sebenarnya tidak perlu lagi membicarakan permasalahan uang. Kenapa saya katakan tidak perlu lagi membicarakan masalah uang, tidak perlu lagi melakukan pengobatan terhadap Agus. Saya memiliki dasar yang menurut saya cukup juga, cukup beralasan. Pertama, sejak awal permasalahan ini masuk kerana hukum, artinya Agus membuat laporan, sejak saat itu kan muncul statement-statement Agus kan. Contohnya dia mengatakan uang, saya sudah tidak perlu uang lagi, sekarang saya perlukan harga diri. Itu yang diucapkan dia kan, artinya clear. Dia sudah tidak perlu lagi membutuhkan uang. Dan penasihat hukumnya juga mengatakan kan, uang kan sudah ada di yayasan, tidak perlu lagi diperlukan masalahkan. Artinya clear dong. Diperkuat lagi, para donatur sekarang sudah bersuara nih. Bahkan suara donatur sudah mulai kencang. Sampai-sampai mereka ya, ada yang lebih ekstrim lagi, mengharamkan uang itu kalau digunakan untuk pengobatan Agus. Artinya, baik Agus maupun penasihat hukumnya, maupun donatur, sudah clear nih. Artinya terkait dengan uang donasi itu mau diampakan sudah jelas. Makanya saya mengeluarkan pendapat seperti itu. Jangan lagi, tidak perlu lagi. Apalagi Agus memang kelihatannya sudah tidak perlu bantuan lagi kan. Maksud saya clear seperti itu. Yang penting, yayasan kalau memang berani memiliki ketegasan, pergunakan saja uang donasi tersebut untuk kegiatan manusia lainnya, untuk kegiatan sosial lainnya. Kalau itu saya yakin tidak akan menimbulkan permasalahan. Dan yayasan juga memiliki ketegasan. Kalau keputusan terkait pertemuan perdamaian ini, saya semina waktu naja. Tapi pendapat hukum saya tetap harus mempertahankan, argumen hukum saya. Jadi, kan beda pendapat itu boleh-boleh saja kan. Yang tidak boleh itu perpecahan. Sebelumnya, Farah Tabas sempat meminta kepada pihak Novi dan Deni Sumargo untuk mengkampanyekan agar netizen tidak menghujat Agus. Namun, Herwanto sebagai pihak kuasa hukum Novi justru menyatakan keraguannya terkait permintaan Farah Tabas. Ya, Herwanto mengaku ragu atau tidak yakin jika kampanye yang akan dilakukan Novi dan Deni Sumargo untuk netizen agar tidak mempuli Agus bakal berhasil. Hal itu pun beralasan lantaran untuk urusan dipuji ataupun dihujat tergantung dengan Agus sendiri. Apakah Agus pantas dipuji ataukah justru pantas dihujat? Untuk itu, menurut Herwanto, jika dalam masalah ini Agus ingin dirinya tidak dihujat oleh netizen, maka Aguslah yang harus memantaskan diri agar tidak dihujat. Maka dari itu, hal tersebutlah yang membuat Herwanto tidak yakin akan berhasil terkait kampanye tersebut. Yang kiri gak bisa diapapain sih. Jadi berhentilah menghujat dan menghina Agus. Jangan memperolok-olokan Agus. Karena kita aja manusia normal aja, mata kita tutupnya panas gitu. Gimana Agus tertutup selamanya? Jangan akan ditutup. Kita buka aja mata kita, panas juga rasanya. Makanya refleks matanya itu ada gitu, kalau panas, kena angin, goyang gitu. Ini Agus gak bisa. Jadi saya minta stop. Dan saya minta tolong Dini Sumat Gono dan Nobi, boleh sekarang kalian kampanyekan Agus agar tidak dihujat, agar tidak diperolokan. Agus dalam musibah, jadi kampanyekan Agus. Saya belum melihat kalian punya empati dan meminta orang supaya menghentikan Agus. Kalian hanya merasa bisa mendapatkan uang yang sebegitu banyak hanya gara-gara kalian. Padahal kalau Pak Ratabas pembelakau melemah menilai orang menyimpang itu gara-gara ada yang buta. Karena kasihan melihat Agus, sudahlah. Ini derita yang dia rasakan sangat panjang, seumur hidupnya akan dia rasakan begitu. Saya di bagian mana saya membuli Mas Agus ya? Iya. Dan ini bukan sedang dalam masa kampanye. Jadi kita tidak perlu kampanye-kampanye. Dipuji atau dihujat, tergantung orangnya, pantas gak orangnya dipuji. Pantas gak orangnya dihujat gitu kan? Jadi kalau saya tanya pengen Agus tidak dihujat, menurut saya Agus lah yang memantaskan diri agar dia tidak dihujat. Yang bagaimana sih buka donasi dalam hitungan yang begitu singkat, uang 1 miliar lebih, 1 miliar setengah terkumpul. Begitu besarnya empati masyarakat terhadap musibah yang dialami oleh Agus. Tetapi dalam waktu singkat juga, respon empati masyarakat hilang dan berbalik arah. Nah kan tergantung sikap Agus sendiri gitu. Saya gak yakin kalau seandainya siapapun yang mengkampanyekan agar tidak menghujat Agus, sepanjang Agusnya tidak bisa membuat dirinya memang pantas untuk dia dihujat, menurut saya, saya gak yakin gitu. Jangan-jangan nanti ketika kita kampanyekan, justru semakin kita nanti yang berhadapan dengan ITZ gitu kan. Karena sebenarnya kuncinya Agus itu agar tidak dihujat, ya Agus lah menjadi orang yang tidak pantas untuk dihujat. Kalau Agus menjadi orang yang pantas dihujat, ya kita sulit mencegahnya kan. Selain itu, Herwanto pun juga menilai jika langkah Farataba sebagai kuasa hukum Agus yang fokus pada progres pengobatan dan recovery Agus. Dimana menurutnya hal tersebut adalah langkah yang bagus. Apalagi, tak hanya membantu Agus dengan mengawal pengobatan Agus saja. Namun, juga ada sumbangan uang dari tim kuasa hukum Agus, yaitu dari Krishna Murthy. Yang tentu saja, hal itu pun dinilai Herwanto sebagai hal yang baik. Mengingat dari segi pandangan objektifnya, hal itu pun berhubungan dengan sisi kemanusiaan. Ya bagus lah. Bukan hanya dari sisi pengobatan ya. Dari sisi kemanusiaan juga bagus. Ya kan, ada yang menyumbang. Kan saya lihat ada yang menyumbang. Sekian puluh juta, terus mengantar dan sebagainya. Bagus lah. Bukan hanya dipandang dari pengobatan, dipandang dari kemanusiaan bagus. Kepedulian bagus. Saya secara objektif ya. Saya objektif. Saya tidak mau ibaratnya mentang-mentang itu lawan saya. Saya mengatakan hal yang ingin menjatuhkan enggak. Saya setuju apa yang dilakukan siapapun. Bukan hanya pengacara Agus, bukan siapa saja. Kalau dia melakukan suatu kebaikan kepada orang lain, sebenarnya kan bukan melakukan kebaikan untuk orang itu, tapi untuk dirinya. Karena perbuatan itu akan kembali kepada dirinya. Jadi, saya menilai kalau ada orang berbuat baik, saya tetap berdoa untuk orang itu ya. Orang ini adalah orang yang memiliki kepedulian. Sepanjang memang niat dia untuk kemanusiaan. Lantas, seperti apa pula, saat melihat perdamaian antara Denny Sumargo dan KKSS kemarin, Farhad pun mengapresiasi pihak yang sudah memaafkan Denny Sumargo dan berdamai. Namun di satu sisi, menurut Farhad, nantinya justru akan muncul kembali banyak laporan kepada Denny Sumargo. Karena statement Denny Sumargo terkait harga diri yang pernah dilontarkan. Selamat untuk Intense Investigasi. 3 juta subscriber. Luar biasa sekali, 3 juta. Ya, pokoknya sebagai sukses lah, dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Menurut Farhad Abes, ketika melihat perdamaian antara Denny Sumargo dan organisasi KKSS atau kerukunan keluarga Sulawesi Selatan kemarin, Farhad memang sangat mengapresiasi pihak yang sudah memaafkan Denny Sumargo untuk berdamai. Namun di satu sisi, bagi Farhad, nantinya justru akan muncul kembali banyak laporan kepada YouTuber dengan 7 juta pengikut itu. Karena statement Denny Sumargo terkait harga diri yang pernah dilontarkannya itu. Tak hanya itu, Farhad Abes pun juga masih menyayangkan terkait KKSS yang tidak membuka pembicaraan kepada dirinya. Apalagi ada statement dari perwakilan KKSS yang tidak berkenan. Kalau di Hensi ini sekarang ini, kalau kemarin dia oke, sekarang terbalik jadi KO. Ya kan? Cuman saya kalau sama orang yang KO, saya gak mau takabur, gak mau sombong. Takutnya juga saya yang lagi oke, nanti terbalik lagi saya yang KO kan? Nah, jadi biasa-biasa saja menghadapi Denny Sumargo. Karena sekarang yang jadi lawan dia udah banyak orang gitu, udah bukan saya sendiri. Dan saya gak mau memproprokasi orang, membuat orang nyerang dia. Bahkan saya mengucapkan apresiasi, terima kasih yang sudah memaafkan dia. Udah mulai gak ngeledek-ngeledek lagi. Memang ada sih. Masih gayanya begini-begini. Di muka keluakunan keluarga selatan masih begini-begini. Saya-saya Farhad gitu. Kalau misalnya ahli mengatakan kita satu suku beda. Dia yang membedakan. Dia ngaku Makassar, dia nunjuk saya Bugis. Jadi ada dua suku di Sulawesi, yang sebenarnya sukunya adalah bersatu. Ya walaupun berbeda, tapi sama. Balineka Tunggul Ika. Harusnya, yang dicegah itu adalah perlawanan orang. Orang yang dicegah. Bukan dia yang dilindungi. Orang yang dicegah. Jangan orang yang marah disalahkan. Itu kalau cara. Harusnya, KKSS bilang ke saya, Farhad, kita komunikasi. Bukan kalau tidak mau, mau cabut, nanti akan keluar dari warga Sulawesi, atau keluar dari, gak boleh jadi keluar dari KKSS, atau keluar dari warga negara Indonesia. Nah itu menurut saya, adalah, gak pengaruh omongan orang-orang, kayak tidak bijaksana, kalau ada pemimpin organisasi, ya bukan pemimpin suku, yang berkata seperti itu. Yang jelas, yang jelas, laporannya itu dianulir, bahwa itu bukan delik aduan, dan ada kelompok lain, dan mungkin akan ada laporan-laporan baru. Saya gak mau, ya laporannya belum dicabut, tapi saya gak mau ikut-ikut campur lagi lah, gak mau komentar itu. Farhad Tabas juga berharap, dengan pertemuan perdamaian nantinya, Agus bisa menerima uang donasi miliknya, tanpa adanya syarat-syarat tertentu, karena Agus mengembalikan uang tersebut, ke pihak KESan, juga tanpa syarat. Farhad Tabas pun juga menilai, Agus bukan orang yang seraka, melainkan orang yang sederhana, karena menerima uang 1 juta saja, sudah begitu bahagia. Sehingga bagi Agus, jika nantinya dana donasi itu dikembalikan pada dirinya, akan dimanfaatkan dengan baik oleh Agus. Sangat keterlaluan, kalau Nopi sudah melihat itu, dan uangnya masih disimpan. Dan bagi kami, operasi ini tanpa uang itu pun tetap jalan. Gak tahu ya, waktu Agus yang menyerahkan dulu, waktu ditakut-takut nanti gak ada poin-poin. Saya rasa Agus sudah sadar lah, uangnya itu harus dimanfaatkan, sebagaimana mestinya. Dan kalau memang nanti, Nopi mau mengecek juga, juga gak ada masalah. Dan saya ini sudah bilang, kalau memang, yayasannya Nopi butuh uang itu, dia bagi juga sebagian buat yayasan juga gak masalah. Apabila besok kami datang, mudah-mudahan maksud saya gini, kalau orang mudah main, itu gak ada syarat lagi. Syaratnya adalah, siapa yang melanggar norma hukum akan dihukum. Tergantung Densu, kalau dia masih begini-begini-begini, ya berlanjut, tapi kalau dia begini-begini, ya beda. Ini tanah Jawa, Densu, monggo-monggo. Bukan monggo. Betul gak? Tanah Jawa ini, tanah Jawa ini, ini kota tempat kita. Gak ada lagi, egois-egois antar suku disini. Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjuk. Lantas seperti apa pula, Deuli Payumara menilai klarifikasi Denis Sumargo terkait persetuaannya dengan Farah Tabas yang tidak bisa dibenarkan. Karena terkadang, dari hasil yang keluar dengan niat yang baik, tidak selamanya berjalan lurus. Apalagi hal tersebut dipublikasikan dan juga dilihat banyak orang. Halo, saya Cika Bawode. Selamat untuk Intense Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat. Di sisi lain, Deuli Payumara sebagai praktisi hukum menganalisis jawaban Denis Sumargo terkait persetuaan dirinya dengan Farah Tabas yang pada akhirnya menyinggung beberapa pihak lainnya. Hingga Denis Sumargo yang mencoba meluruskan bahwa dirinya tidak berniat untuk menyinggung pihak lain selain Farah Tabas. Karena itu adalah masalah personal dirinya. Lantas menurut Deolipah, hal tersebut tidak dibenarkan. Karena terkadang hasil yang keluar dengan dari niat kita memang tidak selamanya berjalan lurus. Apalagi hal tersebut dipublikasikan dan juga dilihat banyak orang yang tentu saja akan menimbulkan konflik sosial. Jadi antara niatan sama yang hasil keluar seringkali tidak sama. Niatan kita secara pribadi kan kita semua ini saja. Tapi hasil yang keluar ternyata persepsi masyarakat berbeda. Jadi tidak bisa kita bilang ini semua niatan saya pribadi. Tidak bisa. Karena setiap niatan yang timbul di publik akan mempunyai persepsi. Persepsi publik akan berbeda-beda. Walaupun niatan kita cuma satu posisi. Jadi kesalahannya di situ. Oh saya niatnya cuma sama faratannya. Ya tidak begitu. Ketika dia kemudian mempublikasikan dia melibatkan publik. Ketika melibatkan publik melibatkan persepsi. Ketika melibatkan persepsi ada persoan sosial yang bisa timbul. Ketika itu tidak ditanganin secara baik timbulkan konflik sosial. Ini kan sudah mulai ke konflik sosial. Sudah mulai suku yang masuk. Ini baru suku Bukis atau suku Makassar yang kemudian melaporan. Nanti kalau dari suku dari NTT misalnya yang merasa tersinggung juga kan ada begitunya. Jadi tidak semudah yang dipikirkan oleh Tensu. Begitu. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Channel Intense Intense Investigasi Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.